Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama channel gunbon master dan buat yang baru hampir jangan lupa di like dan di subscribe videonya guys agar video gunbon ini bisa menjadi eh channel ini bisa menjadi channel gunbon terkeren di dunia langsung aja kali ini ada yang beda guys gue bakal bermain royal survival guys oke dimana kita akan melawan 3 orang asing yang tidak kita ketahui asal usulnya langsung aja nih oke sebelumnya gue punya tips buat kalian guys kalau mau main royal survival kalian tuh harus pilih mobile yang tidak mencolok guys nah disini gue memilih dark round karena apa guys kalau kalian pilih yang mencolok itu kayak warnanya merah banget atau emas itu pasti bakal diincir guys dan dark round ini ada juga mobile yang di underestimate guys jadi jarang akan diincir kita lihat nih oke lawan kita pake lightning melit sama raon pasti yang diincir melit dulu nih oh enggak salah gue ya gue yakin banget gue gak diincir nih guys dan positioningnya tuh kita harus agak jauh gitu guys disamping dan avatar yang kalian harus pake juga harus yang pasifnya itu berguna guys nih disini gue pake avatar dokter alien apa ini namanya jadi dia bisa nambah darah guys loh loh ini sih roundnya enggak enggak mau geser cuy berbahaya loh itu ini gue bisa langsung bungee shot loh guys percaya gak wah beneran kagak jalan loh anjir gokil nah itu batunya gue hancurin ya lihat nih dengan senjata satu ini kacau nih ini ngeremehin gue ini dia guys ngeremehin gue lho baru main langsung mati tuh kan bye bye ini orang gak pernah nonton channel gue ini ngaco surya oke lawannya tinggal dua tidak gue sangka secepat ini dia akan tuh kan dia pasti ngincer dia gak akan ngincer dark round guys karena mobil ini di underestimate di gunbon padahal ya goblok emang lawannya padahal ini mobile ini serem loh guys damage nya sakit buat yang bisa mainin ya oke kita lihat nih malik ngincer siapa ngincer gue gak tongkat oh yang tadi yang mati yang itu ya yang kapak biru tuh kan kita gak diincer oke oke digshot thank you kita dapat lobang guys kita akan tembak dengan super sky shot pas disini nih ya tuh dua tiga empat launching lihat satu damage dua pak banget tiar 266 mampus gak tuh nah kalian bingung lu mau kemana seorang pokoknya intinya kalau main itu kita kumpulin SS aja guys biar cepet karena SS tuh berguna banget damage nya yang lebih hindari damage yang lain dan juga apalagi SS nya dark round ini bisa nyempelung-nyempelungin gitu bisa memaksa orang ke jurang itu gue kagak diincer loh darah gue masih penuh cuy asli ini musuhnya yang dongo nah kalau misalnya kalian main ini langsung ternyata dulu guys ini gue bunuh dulu langsung ya enggak deh gue ini dulu aja ini seru super sky shot aja yang banyak nah perlu kalian ketahui kalau kalian mau main survival kalian harus hit jangan yang sekarat dulu guys jadi sebisa mungkin tuh kalian hit bener-bener yang darah masih banyak jadi sekarat-sekarat bareng-bareng gitu nanti tinggal hit sekali-sekali-sekali dan menang gitu kalau kalian cuma fokus ke satu orang nanti darah kalian kayak si melet ini udah dikit nah mereka berdua tinggal dikit nih terus gue masih banyak sendiri ini udah pasti gue yang menang guys tuh kan satu pindah SS gue sekali gue nembak akan keisi guys kita akan lihat jadi gue rencana gue abis ini gue akan tembak si lightningnya lalu dia mati dan SS gue ke aktif SS gue aktif ini dia mau terbang loh terbang kemana sih oh ini gak belajar ini gak belajar dari channel gue ini guys oke gue akan mepetin ke melet dan gue akan membunuh langsung dengan senjata duanya eh ke melet lightning nah taruh sini ya karena kita akan memberikan dua hit satu ngebuka lah ininya ngebuka perisai dan satu meledap mati SS nyala ayo lo kalau lo geser ke kiri lo dong kalau lo geser ke kiri lo gak pernah nonton channel gue guys ini dia gak menanya nonton dark round gue nih tuh yaa udah menang ini gue gila gak tiga-tiganya gue kill guys tiga-tiganya gue kill parah banget dark round ini bener-bener super karena di underestimate eh darah gue masih full loh sampai habis ya cuma sekali hit doang gue gak tau ini hoki apa emang ya itu dia gue bilang harus mobile-nya tuh mobile yang di underestimate liat ya lo gak nonton channel gue sih matinya lucu nih slurp liat iya bungee shot guys ya kan itu dia tipsnya tuh begitu kalau mau main survival yang penting kita jauh-jauh dan pakai mobile yang tidak terlalu mencolok tidak terlalu menyeramkan oke gue akan main lagi dan kali ini lawannya tidak diketahui juga selusunya ada si doni leone sama masih haidi lanjutnya guys ya apakah kita akan mendapatkan kemenangan lagi lama banget ini cuy ini ngelag ya wui halo 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 guys ini siapa yang ngelag guys ya elah sekali lagi guys sekali lagi guys ya ngelag ini gak mungkin jaringan gue sih jaringan gue gue pakai wifi gak tau ya eh lama banget oke musuhnya agak serem ya dragon emas si vito dragon biru sama si debbie cuma kapak oke seperti biasa guys kita akan taruhnya tuh agak ujung kita memilih dark clown lagi ujung-ujung kiri aja deh jadi biar kalau misalnya ini tuh kita gak diincer gitu guys ya seperti yang gue bilang tadi kita harus hit itu bersama-sama gitu cari yang darahnya masih banyak dan kita hit darahnya masih banyak kita hit gitu waduh serem-serem banget anjir nah itu guys kalau kalian lihat yang merah menyala-nyala itu si arrow pasti dia diincer kan nah kita harus hindarin mobile seperti itu mobile yang serem banget gitu avatarnya juga serem gitu kan dia mau buat lubang tuh karena pasti diincer si arrow ini damage-nya sakit oh shit dia nembak gue cu no 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 please don't don't shoot me out oke ini sudah mendapatkan serangan pertama guys kayaknya tidak selancar tadi nih musuhnya oke kita lihat dia hit yang mana dia pasti hit yang itu guys hit yang merah enggak sih tapi yang yang sinak ini juga serem sih bermain bawah gitu berbahaya juga ini guys dia harus segera dimusnahkan oke gue akan hit disini fokus gue akan mencari ini aja guys mencari super sky shot mencari SS ya biar cepet oke gue akan taruh di lubang ini kita lihat damage-nya yes oke dia terjebak guys dia mungkin akan mati abis ini ditembak si kodok nah kan dia ngincer si kodok oh si kodok ini songong anjir gila gila ya dia juga mau bikin lubang ini apa sih tujuannya ini dia oke arrow ini akan menyerang gue lagi sepertinya dia mengerti kalau gue ini adalah gunbon master gue harus diwaspadai guys ya kenapa gak main super sky shot sih orang ini sayang loh regen-regen ini gimana sih oke kita lihat dia akan tembak siapa knock atau arrow-nya arrow wow kan gue bilang langsung nyemplung parah ini si kodok ini ya dragon sudah menghilang satu sekarang lawan kita adalah yang ini yang arrow ini songong asli si kodok ini si kodok si kapak ini dragon emas sudah disingkirkan dengan kapak-kapak gue akan bantu ini kayaknya dia bakal diincer dan gue akan dengan permainan bawah tanah gue akan aduh gue diincer juga gue akan mengumpulkan SS aja guys dan gue agak jauh nembak si kodok ini ini dia mau kemana salah dan disini darah yang tinggal sedikit itu punya gue guys jadi agak berbahaya oke gue akan tembak lagi disini 1 dengan jat 1 ya 4 aja karena dia lebih tinggi posisinya guys tuh ya kalau dengan teori gue yang kemarin posisi lebih tinggi gesernya akan lebih beda jadi biasa gue geser 6 atau 5 ini dapat 4 aja tapi dia lebih tinggi dari gue oke dia mulai oke oke dia mulai bertengkar guys nah itu yang gue bilang si dragon udah tau kalau misalnya darah kita itu gak boleh tinggal sedikit sendiri gitu gak boleh ada yang banyak sendiri harus semuanya harus tinggal sedikit kalau main survival ini agar nanti tinggal ketahuan pemenangnya itu diakhir yang menentukan itu turn nya gilirannya itu yang menentukan giliran nembak siapa yang nembak duluan dia yang akan menang kalau misalnya darah kita tinggal dikit cuma berdua terus yang satu masih banyak itu pasti yang menang dia pasti yang menang sekarang fokus kita menembak si kodok kalau nyampe itu juga tembakan gue eh kenapa ngebak deh itu gak nyampe nembak gue sih oke gue akan tembaksin aja tiga oke pas ngebak nice SS gue nyala guys sudah satu keuntungan good yes thank you si kodok ini tengil buset parah ah ini salah guys harus jangan ngincer gue ngincernya si kodok si kodok ini enak sebenarnya tinggal masih banyak sendiri ngaco nih dia nih si dragon ini kita lihat dia hit siapa ya betul mati kan wiii jatuh cu wah ini gue akan nembak si kodok aja nih ampe gak aduh susah cu susah men bisa men aku pake ternyata 2 aja tembak si ini tembak si si arrow kayak gini kayak gini aja gak nyampe cu kodok ini bisa menang dia aduh agak meledak co kenapa wah si kodok ini udah pede tuh karena dia darahnya masih banyak banget ini tidak benar nih si dragon ini gimana sih ini yang dia deket deh yang kagak nembak percuma lo abis ini mati cu mati lo cu abis ini abis ini gue lawan kodok berat ini cu biar biar darah ya kan nyampe gak ini gue nembak oke nyampe nih oke nyampe gue akan pake SS nya kok dok tengil buset dah apa-apa gue akan pake SS nya nyampe nice oke gue akan begini terus SS dia mumpung belum nyala kalau nyala agak ribet kalau nyala agak ribet ini agak ribet ya dia bingung nembaknya seperti apa guys kayaknya gak nyampe dia nembak gue nih kalau udah bolak-balik gitu ya kan oke kalau gini tinggal menunggu kemenangan aja nih kita guys hmm sip gak nyampe dia yes angin kesono good 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 pasti nyampe oke kita akan tengok diisi ini ada kecil-kecil gawat nih sini aja nih nah kecilnya gawat SS ya cek udah oke SS nya itu kalau kena gak terlalu sakit tapi kalau kita bisa maininnya dia akan nyemplung tapi ini gak apa-apa sekali hit lagi kita menanggup kalau dia bisa SS gue SS dia gak terlalu sakit guys kalau misalnya lapangan gue eh lapangan lagi lahan gue masih gede gitu gak akan sakit SS kodok tuh sakitnya kalau kita berada di tempat kecil dan dia akan muter-muter parah tuh kan gak sakit kalau kita di tempat kecil baru sakit sampe mati itu kita diputer-puter sama SS nya gak bisa apa lu udah pasti kalah lu banyak gaya sih lu nih mampus lu ya itu dia guys gue kira penutupnya anjay udah sombong pasti mati lah cediar tau kan udah ngerti ya guys gimana cara kita untuk bermain survival artinya intinya kita tuh jangan menggunakan mobile yang mencolok sama avatar yang mencolok udah main yang di underestimate aja gitu aja guys kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa selamat menikmati